Halo, jumpa lagi video kali ini kita akan masak-masak ya Masakan ini dari Banyumas Dan inilah yang perlu kita siapkan Pindang ya, atau gesek ranjang kalau di Banyumas Terus Jai Ada Bawang merah Cabai Kalau yang suka pedas ya bisa ditambah cabainya Dan garam Ini alatnya Cobek untuk menghaluskan bumbunya nanti ya Oke Untuk lebih lanjut lagi, mari kita saksikan sama-sama Oke Langkah awal ini ya Kita cuci bersih dulu Itu yang namanya gesek Atau pindang ini ya Kalau orang Banyumas ya Gesek Mungkin di tempat lain ada yang menyebut Pindang Ini kita bersihkan sampai bersih ini ya Kecuali ya Kecuali ya durinya Jadi gak bersih sekali ya Nah, pada duri nanti akan dibersihkan setelah digoreng Kenapa? Kenapa? Kalau duri dibersihkan sekarang Waktu pencucian Nanti bisa ikut Bisa ikut merotoli itu daging-dagingnya ya Oke Sekarang tinggal penggorengan Oke Waktunya nih kita goreng Tuangkan minyak Secukupnya Lalu nyalakan apinya Oke Karena minyak sudah panas Yuk Langsung masukin aja Bersama Tapi tutup ya Takut meletus-meletus Kita intip dulu Wow Kelakannya kurang Belum ya Oke Waktunya Kita ngentas ya Kita tiriskan Tiriskan terlebih dahulu Matikan apinya ya Kemudian kita lanjut Bikin bumbunya Oke selanjutnya ini ya Kita siapkan bumbunya Ini bawang merah Harus dipotong-potong dulu ya Kenapa Biar nanti saat melembutkan Saat ngulak-ngulak Itu Tidak terlalu berat ya Buat pemula ini Tidak tahu pasti Jai Jai Cabai Ya Sama Semua Masuk Dan Tidak lupa Pakai garam Ini ya Ulek Ulek-ulek Nanti rata Jadi gini ya Kalau yang doyan Pedas Atau suka Sama pedas Bisa Ditambah Cabai Tapi kalau Yang tidak Suka pedas Ya cabai satu Atau Tidak usah cabai mungkin ya Wah Ini Dari Aromanya Sudah Terasa Banget Setelah Nonton video ini Jangan lupa Praktek Karena Sangat Lezat Sekali Rasanya Sangat Nikmat Murah Apalagi Buat Anak-anak Kos Di kota Wah Rugi Kalau Enggak Nyobain Ini Kas Banyumas Nah Ini Waktu Kelembutan Ini Suka-suka Kalau Suka Kasaran Segini Cukup Kalau Suka Yang Lembut-lembut Ya Dilembutkan Lagi Bila Mana Perlu Di Blender Oke Dan Inilah Saatnya Ya Ikan-ikan Yang Sudah Digoreng Kita Pretelin Ya Kita Buang Kita Ambil Hanya Dagingnya Saja Ini Ya Ceruan Sama Duri Kita Buang Sehingga Tinggal Ngemplok Sampai Sampai Bersih Ini Ya Duri Duri Semua Kita Buang Oke Ini Ya Satu Persatu Sampai Habis Habis Nah Sekarang Waktunya Untuk Ulek Ulek Langsung Diulep Ya Nah Ini Diulep Ini Ya Jadi Seperti Inilah Yang Namanya Pecah Pindang Alah Banyumas Oke Jadi Ini Ya Pecah Pindang Atau Gesek Berambang Cahe Alah Banyumas Enggak Diragukan Lagi Ini Sudah Warisan Leluhur Soal Rasa Kalian Akan Menyesal Kalau Enggak Mencobanya Oke Dan Sekarang Mari Kita Lihat Bagaimana Rasanya Sekarang Kita Cicipi Kalau Enak Saya Katakan Enak Kalau Kurang Saya Katakan Kurang Apa Kalau Baunya Aroma Jair Rempah Rempah Ya Sekarang Rasanya Bismillahirrahmanirrahim Cepat Dikit Dulu Guys Sama Ini Oyong Rasanya Langsung Sama Nasi Ternyata Enak Tanpa Nasi Ini Tanpa Nasi Mantap Guys Boleh Dicoba Di Rumah Tidak Nyesal Sampai Jumpa Lagi Nasi P H selamat menikmati